Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi di podcast mancual besi bersama saya Alia dari Jatuh Nisa yang akan menemani kalian pada episode podcast kali ini Oh ya guys tentunya di episode podcast kali ini gak hanya aku dong yang akan menemani kalian tentunya dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa nih guys yang biasanya bapak ibu guru atau narasumber dari luar namun kali ini beda guys kali ini narasumber kita adalah teman suaya kita siapa lagi penasarannya nih Oke langsung saja kita sambut masih dan Mas Irfan Halo mas apalah Halo 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 kalian berdua nih satu angkatan apa beda angkatan nih Mas biasa angkatan satu angkatan ya boleh dong kenalan lebih dekat sama penonton-penonton kita nih Mas Halo perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Alim Mujidin biasanya dipanggil Irfan asal Tersik Oh ya kan ini Mas Diki dari Surabaya ya kenapa sih Mas untuk memilih sekolah di Mangal Tersik kan jauh banget nih ya dari rumahnya Mas Diki kalau saya mau sekolah di Mangal Tersik kalau saya mau sekolah di Mangal Tersik mau meningkatkan prestasi juga sih Oh ya masih banyak dari sendiri mungkin dekat gitu aja sih Mas akhir-akhir ini Mas Irfan sama Mas Diki disibukan dengan apa sih Mas kan sering nggak sekolah nih ya pasti teman-teman berfikirnya kok nggak pernah sekolah dan nggak pernah ketemu gitu disibukan apa sih Mas latihan sih latihan disibukan latihan-latian gitu ya Mas kalau Pak boleh tahu nih tempatnya dimana Mas akan di Surabaya di Kersik berarti ada klub sendiri gitu ya Mas oh iya iya eh BTW nggak hanya latihan-latian aja nih Kak ya pasti pastinya kakak disuruh jaga pola makan hidup sehat nggak sama aku ceknya kakak ini kalau dikasih kalau dikasih jaga kamu kakak disuruh jaga pola makan itu sih pasti teratur pasti sih eh apa kasih tips dikit dong Mas biar kita ikut sehat nih ya ya tetep kan tetep makan jangka pola makan terus tiga kali sehari Hai makanannya ditentuin nggak Pak kalau nggak boleh makan ini atau gini tuh ditentuin nggak Pak iya sih ditentuin dan dikit diri kita sendiri sih berarti khususnya nggak kamu harus gini gini-gini nggak gitu iya cuma diri kita sendiri aja yang kalau makannya harus teratur gitu aja oh iya 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 BTW konggat siapa untuk adikin sama kaifan udah banyak meraih kejuaraan prestasi di bulu tangki sekarang nggak saya ya kak ya kejuaraan apa sih kak yang menurut kakak itu sangat berat sekali kakak yang sangat berat sih itu deh apa se-nasional ya nasional itu seluruh Indonesia pun itu bisa ikut pertandingan itu namanya Sirenas gitu ya Sirenas itu yang paling berat dari kita yang berarti itu memang nggak bisa dijelasin saking beratnya bersaingan gitu ya nggak iya 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 untuk kesulitan kakak nih ketika latihan sama ketika perlombaan ini apa sih kak kalau kesulitan sih sih pertandingan itu lawan pasti buat mental sudah gitu ya kak ya kalau ke apa tadi ke latihan kalau latihan itu pertandingan itu jersey sih kalau ketinggalan itu lah ribet banget gitu loh ribet terus kayak kadang lupa waduh habis pertandingan mau main gitu jersey ketinggalan di rumah atau di ponsel gitu sih kalau pertandingan jauh gitu kayaknya kalau udah kayak gitu gimana ya ambil ke rumah apa ya kadang sih pakai bullpen apa ini speed speeder gitu oh ini dilukis sendiri gitu kak namanya gitu kalau ya bajunya ke tinggalan gitu tuh terus awal-awal kaca-kaca gitu udah nggak fokus ke lemahnya lagi gitu kak ya kalau fokus ya pasti cuma kan itu kan di luar lapangan tapi di luar lapangan kan beda lagi kita harus fokus di pertandingan itu gimana sih oh iya eh setelah lulus dari manika mau lanjut kemana mau pulia atau mau nikah nih kalau pelia ini pasti cuma kan ya kita kan harus mau pikir ke depannya gimana gitu niatnya emang ke universitas mana kak? ya karena saya sih di UNESA kalau apa jurnya? ya pasti tapi jurnya berkurang di pasti ya memang nanti sih UNESA sih pasti mau ambil jurusan apa kak? olahraga olahraga terakhir nih kak ya kasih motivasi jadi dong kak buat adek-adek atau penonton yang di rumah buat termotivasi untuk menjadi atlet seperti kak Diki sama kak Ivan ya tetap semanget sih saya yang pandang menyerah kak Diki? hmm nggak kaya sih ya pasti pandang bukan pandang menyerah gitu kak pasti pandang menyerah ya pasti harus 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 tetap semangat menyerah masyarakat selesai 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 Ayo aja ya guys, nanti kita mungkin lain kali bisa berjumpa lagi nih sama Kak Diki sama Kak Irvan Soalnya mereka berdua nih katanya sibuk banget sih guys Buat yang cowok selain itu Buat yang coba-cowek mungkin Mau kenal lebih dekat sama Kak Diki sama Kak Irvan Boleh start look rigenya kalo boleh tau apa sih Kak Rigenya Kak Diki sama Kak Irvan Aduh Ayo Ayo Mulai dari Gaya Kak Irvan aja dulu nih Gaya Kak Irvan Diki 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 ya Udah Udah Kak Irvan Emir penali sih Cari ini ya guys Dan jangan lupa di follow Cukup itu saja dari saya Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di podcast selanjutnya